Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu P3 Arwani Tomafi, dimana menurut Arwani P3 sudah berkoordinasi informal dengan Partai Pengusung Paslon lain. Namun keputusannya akan disampaikan setelah KPU DDKI Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait hasil pilkada. Di kedua belah pihak sudah ada komunikasi, walaupun masih secara informal. Karena memang kita juga harus menghormati tahapan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU DDKI. Mungkin setelah tanggal 27 ketika sudah diumumkan secara resmi oleh KPU DDKI, mungkin ada langkah-langkah yang lebih bersifat organisasional, lebih bersifat kelembagaan, partai. Nanti akan melakukan koalisi atau dukungan kemana itu nanti ditentukan setelah secara resmi KPUD mengumumkan perolehan hasil.